Intro Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Riau dalam rangka antisipasi perkembangan situasi Kamtipmas, potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan jelang Natal dan Tahun Baru serta kenaikan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Gobernur Riau Samsuar menjelaskan, hasil rekor hari ini untuk kebutuhan pokok namun cenderung mengalami deflasi pada pekan keempat November ini. Pemerintah juga mengantisipasi agar tidak terjadi kenaikan yang lebih atau tinggi pada ayam ras, daging, yang setiap tahunnya pada perayaan Natal dan Tahun Baru mengalami kenaikan. Ini kan kami melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan pokok pindah. Yang kita bahas pertama adalah berkaitan dengan inflasi, penanganan inflasi, kemudian juga berkaitan dengan penanganan terhadap banjir. Yang ini sekarang kita sudah mempersiapkan nanti SK, penetapan siaga banjir, kemudian khusus Karula kita akhiri pada 30 November, jadi tidak kita perpanjang. Kemudian PMK masih tetap, tapi monitornya sudah dikurangi ini, tidak per minggu lagi, tapi per bulan, ini nanti akan dievaluasi lagi pada tanggal 5 Desember. Gubernur Riau menambahkan, koordinasi TPID dan Forkopimda dan berbagai operasi turut menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Hermansyah melaporkan.